Ramalan Zodiac kamu untuk besok, Jumat 29 Juni 2018, apa saja yang bakal terjadi dan dialami? Apakah sepanjang hari ini kamu merasa lesu? Atau di hari sebelumnya, kamu justru merasa begitu bahagia dan bersemangat? Nah, jika iya, itu berarti ada kemungkinan hari-harimu selama ini dipengaruhi oleh Zodiac. Penasaran seperti apa harimu besok, Jumat 29 Juni 2018? Yuk intip dulu seperti apa ramalan Zodiacmu, dilansir. Dari Roy Kiyoshi, 1. Capricorn Masalah keuangan akan menghampirimu pada hari esok, namun kamu menggunakan pendekatan tertentu hanya untuk lepas dari jeratan masalah tersebut. Untuk itu, ada baiknya untuk selalu mengecek pengeluaran mendadak atau, kamu bakalan menyesal karena sudah mengambil keputusan tersebut. 2. Gemini Oleh karena itu, ada baiknya kamu selalu peduli dan main pertimbangan dulu sebelum memutuskan segala sesuatu. Bisa jadi ada sedikit konflik dalam kehidupan. Cinta, konflik ini datang dari orang di masa lalu yang pernah kamu tolak. 3. Ari S Besok, Aris bakal lebih mendengarkan dirinya sendiri nih. Ingat, mendengarkan diri sendiri itu penting banget loh untuk merencanakan semua kegiatanmu. Oleh karena itu, besok kamu akan merasa sangat ceria dan nggak gampang kecewa menghadapi segala sesuatu. 4. Kanser Besok, kamu akan semakin merasa penasaran dengan masa depanmu. Kamu sepertinya juga akan berkunjung ke ahli astrologi dan dokter gara-gara gaya hidupmu yang nggak sehat. Ah, sebaiknya kamu mulai mengubah gaya hidupmu ya. 5. Virgo Memem, sepertinya Virgo bakalan banyak mengeluarkan uang buat si Diani. Kamu juga bakal menghadapi tekanan. Kerja dengan memenuhi keinginanmu seperti makan makanan enak. Di sisi lain, kamu sepertinya akan mulai membiarkan perusahaan dan orang terdekatmu untuk selalu menebak perasaan dan apa yang kamu pikirkan. Hidih, main tebak-tebakan nih. 6. Vibra Ini semua karena kamu berhasil menyeimbangkan aspek dan mood spiritual dengan baik. Meditasi bisa membantu memelihara kondisi damai seperti ini. Dan satu hal lagi, jangan terburu-buru, selalu pertimbangkan banyak hal sebelum mengtuskannya. Dan atasi dengan baik. 7. Leo Siap-siap nih Leo, kamu bakal mendapat apresiasi atas hasil kerja kerasmu selama ini. Semua ini berkat dukungan kolega dan juga para senior dalam proyek terbarumu. Ingat tugas pekerjaan lain, sudah menanti. Jadi ada baiknya kamu tetap tekun dan mulai mengerjakannya dengan hati-hati. 8. Pisces Duh, Pisces bakalan stres nih. Besok kamu akan merasa sedih dan tak enak karena sempat enggak setuju sama seseorang. Untuk menenangkan diri, ada baiknya kamu istirahat sejenak menenangkan diri dan bermeditasi sebelum kembali ke rutinitas sehari-hari. 9. Sagittarius Sepertinya besok akan menjadi hari yang kacau balau bagi para sagittarian. Sebaiknya jangan terlalu berharap mendapatkan momen damai di hari esok. Satu-satunya jalan adalah tetap berpikir tenang dan istirahat sejenak dari rutinitas sebelum kembali menyelesaikan semuanya. 10. Aquarius Besok kamu juga akan menangani banyak tugas dengan kemampuanmu yang keren. Ingat, sukses tidak datang dengan sendirinya. Kamu tetap harus bekerja keras demi mendapat hasil yang sama keesokan harinya. 11. Scorpio Scorpio harus bekerja keras dan menguras pikirannya besok. Untuk merelekskannya, ada baiknya para Scorpio melakukan. Tugas rumah tangga seperti berkebun dan memasak. Tekanan kerja akan hilang dengan sendirinya dan digantikan dengan kebahagiaan bersama keluarga. 12. Taurus Besok kamu akan menghadapi hari yang cerah. Semua usahamu akan berbuah manis dan kamu akan semakin terdorong untuk meraih apa yang kamu inginkan. Kamu juga akan semakin populer di antara teman-teman dan kolega kerja. Ini karena pada hari esok, kamu semakin mendapat kepercayaan dan dukungan. Dari teman dan kolega, tetap pertahankan komitmen dan kompetensimu ya. Sekali lagi, ini hanyalah ramalan Zodiac. Boleh percaya boleh tidak tapi ingat percayalah selalu kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Sekian prediksi tanggal 29 Juni 2018 untuk 12 Zodiac lengkap. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan video ini, agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih.